yang udah mulai bepergian dan staycation gak sih Jay? mungkin nanti ada rencana sih cuma harus tetap mengikuti protokol juga mantep yang kayak gini nih gue demenin makanya jadi temen gue karena aku udah harus ikut tahun di rumah kanan kayak stress gitu tapi kalau misalnya bicara harus tetap mengikutin protokol kesehatan kalau diri Allah sendiri yang paling gampang banget tips and tricks supaya masih tetap bisa bepergian ngikutin protokol kesehatan kayaknya dalam era pandemi ini apa aja sih? coba kasih tau dong sama kita dong biasa aku kalau misalnya keluar-keluar itu kayak misalnya keluar beli bahan makan gitu ya buat bikin video itu aku selalu pegang hand sanitizer jadi bener-bener abis kasih kartu ATM langsung semprot-semprotin iya semprot-semprot semua pokoknya semprot semua terus pakai masker juga ya pastinya terus sebisa mungkin nggak pegang bareng-bareng yang nggak perlu oh bener ini nih ini nih biasa gratis loh tangannya ya ya biasa biasa kalau jalan kan juga kayak eh emang lu kalau jalan gitu ya iseng banget sih iya iya kalau kayak lagi di toko baju kayak selalu aku pegang satu-satu gitu oke 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 hati-hati nanti kepegang pacar orang loh jauh kak bentuknya kak eh jangan kita mainan games yuk mau nggak boleh 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 jadi kita main gamesnya karena gini karena kita tuh selalu kalau gue tuh ya depan banggan ngikutin semua konten-konten lo yang berbau masak-masak dan makan-makan jadi sekarang kita mau main gamesnya adalah games makan apa Jadi gini, gue tuh punya beberapa gambar ya, gue tuh punya beberapa gambar yang tugas Allah adalah dari gambar yang gue tunjukin, kira-kira yang relate ke gambar itu tuh makanan apa ya, gitu loh, ntar cluenya kita kasih tau. Dan kita kasih kemudahan, lo boleh nanya sama all audiences kita, setuju? Kak, sorry aku boleh, kan lagi nanyainya sama Jenny, ya. Kak, sorry aku login whatsapp, bentar di laptop, sorry ke lokal tiba-tiba, bener. Whatsapp siapa tuh, share ya? Hati gue tuh kayak lagi, kayak lagi ngajakin nonton, terus bener ya lagi whatsappan, ya. Lagi ini, oh lagi nge-share link dari Lice Remission, ya. Mantep, mantep. Jen, whatsappnya ke delapan orang temen ya, delapan orang. Mantep, ya. Jen, ngerti pertanyaannya? Maksud gue, udah ngerti game-nya? Ngerti, tebak gambar. Oke, tebak gambar. Tebak gambar, sebenernya bahasa gambarnya emang tebak gambar, kita gajahnya biar susahan dikit kebayangannya ya. Makan apa, oke. Siap-siap, soal yang pertama. Makanan apa sih yang kira-kira kita gambarkan dengan gambar yang satu ini? Kelihatan nggak? Kartu Ash. Betul. Menurut loh, kalau kita kasih gambar kartu as. Hah? Ketempat. Eh, tapi bener loh, Bo. Oh, beneran? Ya, bener, Jok. Ini kan bentuknya kayak ketumpang. Selain ketempat apa, Kak? Kartu as Imlek. Oh, iya bener. Selain ketempat. Has Imlek, betul-betul. Has dari Chinese New Year. Harus edisinya. Edisinya harus si N.Y. Segi impak, Imlek. Makan lagi Imlek, kenapa nggak ya, coy. Segi empat Imlek, apa tuh ya? Makanan apa? Tanya audiens. Tanya-tanya sama audiens loh, boleh. Coba guys, kalian bantu jawab. Makanan apa yang mirip kartu as, tapi edisi Imlek? Makanan apa yang kayak kartu as? Kue cina. Kue cina tuh. Oke, kita kasih klunya ya. Dia rasanya tuh manis. Gula merah biasanya tuh. Salah satu ingredientsnya adalah gula merah. Sama ketanya sih, coy. Betul. Kue cina yang coklat itu bukan sih? Nah. Tapi kebetulan tuh kalau pakai gula merah, emang semua juga warnanya coklat. bahkan coklat tuh warnanya coklat terus udah gitu dia itu biasanya lempeng besar, dipotongnya itu bentuknya tuh kayak begini coba kue cina aku baru makan sih kemarin apa tuh namanya bukan kue cina iya iya ada namanya sayang oh kue bulan nyerah aja ya kayaknya yang bisa bantuin gak sih coba ada aku baru makan kemarin padahal ya kita bantu ya, yang kemarin baru dimakan sama Jane itu adalah ini dia wajik ketan wajik ketan oh ini bukan yang aku makan sih berarti oke oke ada yayang ya lanjut ada yayang ya bukan yuk lanjut pertanyaan yang berikutnya oke pertanyaan yang berikutnya yang tadi gak kejawab ya Jane ya yang tadi ya makanan apa sih ini menurut kamu kue bulan kue bulan ya bener ya martabak bulan terang bulan itu merah itu merah dan martabak terang bulan itu bukan asimlek oh iya bang Jane jawaban kamu adalah bener bener tuh kue bulan ada properti gue banyak banget iya rekomendasi deh kak kita rekomendasiin ya jadi kue bulan ini tuh istilahnya tuh kayak nenek moyang dari kue pia salah satunya itu tenang dari Yogyakarta kan bentuknya bulat dan dipercaya ini bentuk bulatnya melambangkan ke bulatan ya iyalah ya bo gitu kan dan keutuhan rejeki kemakmuran dan kesehatan kalau nyampe ke Yogyakarta nih kita mau rekomendasiin nginep di Insight by Melia Yogyakarta adanya di Maluo Harjo Mitra Clean Accommodation kita punya infinity pool di rooftopnya dan view langsung ke Gunung Rapi hanya 2 km aja dari Bandara Adi Secito harganya 600 ribuan dari eh alak balik harganya 600 ribuan dan jadi 300 ribuan aja terus lanjut tadi kue wajib udah ya karena gak kejawab ya sorry gak apa-apa gak salah kita kan bermain-mainan potong ya jangan jen ini tuh makanan apa ya kira-kira ya yang makanan kue apa oke kue apa nanas nastar hei kan jawabannya serta-serta ini jawabannya nah nastar ya tuh tolong khas imlek banget ya kan nastar memang ini edisinya akan sedikit berbeda dengan nastar yang ada di edisi lebaran ya bo karena yang satu ini gini salah satu penghasil nanas terbesar ya di Indonesia dimana coba ada yang tahu gak betul di Lampung siapa yang nyelam ada yang nyelam nah jadi kalau menyentak kue ini waktu lagi imlek punya ceritanya gini filosofisnya adalah harapan keberuntungan yang akan mengikuti sepanjang tahun amin jen udah pernah ke Lampung belum belum kalau nanti ke Lampung ya jen ya cobain nginepnya itu ya nginepnya adalah di Golden Tulip Spring Hill Lampung oke oke nanti aku mau kesana how to lokasinya ada di Teluk Bentuk Utara dia sudah menjadi mitra clean accommodation kita ada pool and lounge di area rooftopnya dan si TV-nya itu langsung melihat kota Lampung harganya dari 600 ribuan cuma jadi 300 ribuan jen malam jadi bisa dulu malam jadi bisa lagi dengan games kita yang berikutnya makanan apakah ini kira-kira kura-kura kura-kura puding bukan sih puding kura-kura bukan sih iya sih puding bisa sih bener-bener kura-kura kalau dibikin catakannya kura-kura siap makanan yang dari ingin dari tempurung kura-kura bener juga bisa-bisa jadi tapi bukan itu yang kita maksud bukannya kura-kura roti kura-kura bener-bener bisa-bisa ada kok roti yang menteri kura-kura makannya nasi mlek sayang mau aku bantu gak boleh-boleh kluh-kluh ini namanya apa binatangnya kura-kura kalau tidak diulang jadi kura penggalan katanya jadi ku jadi namanya kue apa kubis oh kueku oh kueku pernah makan gak kueku jadi kueku itu ada namanya pernah 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 oh iya itu itunya mirip tempurung kura-kura ya bener iya sebenarnya bukan masalah tempurung kura-kuranya cuman gara-gara kueku aja kura-kura panitia kita kaya gitu kura-kura ku bener tapi bener-bener nah jadi gini ya kenapa disebut kueku atau kue tok karena buat ngeluarin si kue ini dari cetakannya itu kayak harus di ketokin di atas meja dan bunyinya tok nah kenapa namanya kueku bukan kura-kura juga bukan karena kue ini berasal dari Tiongkok dengan dan bahasa hokian kue itu adalah ongku kue oh iya bener ongku kue iya kalau di manado kue yang satu ini itu jadi cemilan khas imlek laris manis menjelang Chinese New Year gitu kalau di manado biasanya kamu makan apa oh di manado mbak Wan mbak Wan mbak Wan di manado ada apa yang ada bisa masak masakan manado enggak aku lebih enggak bisa sih belum pernah coba belum pernah mungkin kalau coba bisa kali ya betul pasti bisa nah cobain dari manadonya asu coba pas ke manado sambil nyobain bikin masakan khas manado yang mantep-mantep hal uca-uca itu sambil nginepnya di area duta manado oke 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 nih ini karena lokasinya tuh strategis banget sekilo doang dari pantai Tasi Kria dan pusat pebelanjaan ada balkon yang view-nya itu ke laut infinity pool yang menghadap ke laut juga dan ada safety view-nya harganya lagi istimewa dari Rp600.000 cuma jadi Rp300.000an jen udah gak dapet view kalau merenang gitu ya terakhir ya terakhir ya terakhir ya yang ini gampang banget yang mungkin kamu gak bisa tuh langsung ketahuan kira-kira kue khas Imlek yang kita gambarkan atau kita simboliskan dengan gambar keranjang adalah aku gak tau sih tapi kayak kue keranjang ya memang sudah pasti gak ada yang lain lagi udah pasti kue keranjang aku gak tau kue keranjang itu apa cuman kayaknya udah pasti kue keranjang gitu iya betul betul ini dia kue keranjang oh ini yang aku makan oh ini yang aku makan semalam ini betul kue keranjang ini kue keranjang itu apa namanya bahasa mandarinnya adalah niang gao kue kan arminya niang itu tahun gao itu kue dan untuk bikin kue yang satu ini itu memakan waktu 10-12 jam eh untuk masaknya gokil hebat banget dan sebenarnya ya ini kita nih yang di Jakarta kue yang satu ini tuh legendaris di kota Tangerang ini sebenarnya ada loh kue legendaris yang satu ini eh salah kue yang satu ini dan kuenya tuh legendaris banget itu ada di kota Tangerang ga jauh-jauh dan ini sudah ada dari tahun 1962 tau ga Jamie? engga engga makanya cobain ga tau ini soalnya dia tuh disajiinnya tuh kayak disusun kan ini ngelambangin apa ya tingkatan rejeki gitu ya kan ya Chinese Miss Falsa tuh bilang gitu kan dan udah gitu tuh kemakmuran di tahun yang baru gitu tuh coba ini kan di Tangerang udah ada kalo Tangerang pasti udah pernah lah ya Jen ya pernah pernah tinggal di Tangerang nah sekarang gantian oh tinggal di Tangerang kalo gitu sekarang gantian kalo dari tadi aku rekomendasiin kamu ya kan hotel-hotelnya sekarang giliran coba Jen rekomendasiin dong kalo kita mau staycation deket-deket rumah kamu di Tangerang itu ke dimana sih? oke kalo misalnya mau staycation aku rekomendasiin di hotel Alila SCB di Jakarta woooooo dia itu clean accommodation habis itu lokasi juga strategis banget view-nya tuh cantik banget dan ratingnya juga tinggi banget 8,5 wow wow seru banget loh ini lagi ada ini gak sih lagi ada promo diskon hotel gitu gak sih Jen? hmm dari ada loh nih ya tadi gue ngecek Jen gue ngecek tadi harganya di Alila SCBD ini dari 3,9 juta sekarang itu jadi ini cuma 2,1 juta hampir berkurang setengah ya iya banget loh banyak banget 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 ada lagi gak sih coba ya dari sekian banyak misalnya beberapa hotel yang lo pernah staycation gitu kan kita pengen tau rekomendasi hotel dari Jendong hmm kalau untuk hotel yang tadi kan kalau untuk resort aku ada lagi rekomendasi resort ya? iya dimana sih? Lido Rec Resort by MNC Hotel dimana ini? dia itu ada di dekat Danau Cigombong ratingnya juga tinggi 8,4 terus ada promo clean accommodation juga terus ada lapangan tenis ada ruang karaoke dan ada jini juga terus kalau kesini wajib banget ke restoranannya yang menghadap ke Gunung Berapi Gede Perang Perang Gerago dan Danau-Danau Sekitara berarti view-nya udah gak usah diragukan lagi bagus banget ini ya ini kena aku tau sama yang lagi nonton dari Lido Lake Resort by MNC Hotel ini harganya lagi istimewa banget dari 1,3 sekarang ini cuma 700 ribuan loh tuh yang direkomendasiin sama Jen keren banget gak? view-nya ini bagus banget sih Vila dong kakak mau Vila ya ada request Jen katanya kalau tadi kan rumah tel udah resort udah kalau Vila ada yang direkomendasiin kalau Vila rekomendasi dari aku ada juga itu di Alam Ubud Culture Environment Villas and Residence oke dimana nih penasaran itu ada itu ratingnya di Traveloka 8 jadi tinggi juga kan nah disitu ada infinity pool dengan view Alam Ubud yang menyegarkan terus banyak terus banyak outdoor aktivitinya seperti horse riding cooking class sama yoga class aduh keren banget sih ini bayangan aku akan zen banget di deket Ubud berarti ya bener ini keren banget nih coba di cek-ceki di aplikasi Traveloka karena harganya lagi istimewa banget dari 1 juta cuma jadi 500 ribuan doang jen makasih banget udah merekomendasiin yang keren-keren ini hotel hotel resort dan vila tadi udah merekomendasiin yang kece-kece banget sambil nih ya tadi kita juga mau rekomendasiin sebuah nginep staycation buat temen-temen ini followers-follower nya Jane juga yang lagi nonton itu di Jawa Tengah silahkan cobain nginep di Best Western Premier Solo baru karena ratingnya 8,9 gitu kan ya terus dia juga mitra clean accommodation udah ada fitur online check-innya harganya lagi istimewa dari 900 ribu cuma jadi 500 ribuan doang gitu sekarang kita lihat ini yuk giveaway yuk yang tanya-tanya tanya Jessica kita lihat ya ini ada yang nanya Adrian Wibisono tadi nanya tanya Jessica fasilitas hotel yang paling disuka pool atau jacuzzi boleh dijawab langsung darlings jacuzzi 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 atau pool jacuzzi jacuzzi yuk kalau pool aku gak bisa berenang soalnya oh iya bener gak apa-apa gak apa-apa oke lanjut ya lanjut ya ada lagi yang banyak tanya Jessica jacuzzi dari jevelin jevelin ko bukan bukan terus depannya urug namanya udah degan aku tuh tanya Jessica ini mah nanyanya ini banget personal banget tapi kita tanya ya capeloka poinnya kak Jessica udah berapa banyak aduh suka ngecengin promo traploka apa aja kak travelingnya suka pantai atau gunung kalau ngecengin sih pasti ngecegin kalau ngecegin pokoknya banyak lah poinnya banyak poinnya ya banyak kalau banyak poinnya ngecengin promo traploka suka pasti ya suka lah suka aku suka ngecekin selalu oke traveling ke pantai atau gunung pantai pantai Jessica kamu suka ngecengin promo promo suka ngecengin yang satu ini gak gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi Jess 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 coba kita pengen tahu juga pengen tahu juga dong buat menghadapi tahun yang baru ini tahun kerbau logam ini ya punya harapan apa buat semua followers lo buat yang sekarang lagi nonton traploka live punya harapan apa sih dari lo Jen yang pasti semua keinginannya di tahun ini gue usah-gosah itu bisa tercapai atau minimal terjalani gitu lah terjalani untuk tercapai gitu lah terus yang pasti banget harus bahagia karena lagi kayak gini kan banyak banget yang stress ya eh gue demen gue demen bener gue gue setuju sama lo jangan lupa bahagia ini bener banget karena bahagia itu penting banget kayak maksudnya kita mau kerja tuh kalau misalnya bahagia sama enggak tuh beda banget apalagi kalau jalan-jalan kita harus bahagia castigation kita harus bahagia terus ini ngomongin tentang harus bahagia ini mungkin juga berhubungan sama tadi kan kalau Jane bilang tuh dia tuh gak suka baca ramalan ya nah ini tuh sebenarnya adalah kalau misalnya ramalan yang dibaca kurang bikin bahagia mendingan gak usah dipercaya gitu bener nggak sih Jane kalau misalnya ramalan ya mending percaya sama yang diatas aja karena ramalan itu tuh gak pernah tahu apa yang akan terjadi termasuk ramalan juga sih menurut aku gimana sih bijaknya ya menurut lo gitu kan berarti kan gini apa namanya udah percaya aja sama yang diatas gitu kan karena gini segala sesuatunya itu semuanya yang menentukan adalah pastinya yang diatas gitu kan kan kita manusia biasanya tuh hanya bisa berencana bener ya berencana dan melakukan yang terbaik berencana dan melakukan yang terbaik ketika udah misalnya melakukan yang terbaik pun kadang-kadang hasilnya selalu tidak sesuai dengan rencana gitu kan ya ini tuh harus kita jadikan pelajaran bener gak sih Jane bener tahun depan itu kayaknya mungkin akan eh tapi gue penasaran nih lo pernah lo sempet denger-denger gak kira-kira tuh perkiraan atau misalnya di tahun kerbau logam ini akan ada banyak apa yang terjadi gitu misalnya enggak gak banyak sama sekali bener-bener gak baca enggak banyak sama sekali sama sekali oke kalau gitu rencananya di tahun 2000 di tahun kerbau logam nanti mau bikin tempat makan terus udah gitu mau nambah mau mulai punya pasangan 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 sebenernya gak terlalu nyari sih wadah mau kita kasih kita mau mau kita rekomendasi juga rekomendasi pasangan gak iya cuman gak yang nyari pengen pacaran banget gitu enggak sih bisa apa dong Kak Jen Jen siapa dong tuh apa-apa kak enggak 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 mau nyebutin satu nama yang lagi nonton atau gue yang nyebut nih enggak 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 apa-apa happy watching happy watching kesebut tadi tuh gitu kita pokoknya kita doain yang baik untung budak sumpah sumpah gue perkeras suara gue tadi kalau gue gak salah lihat tadi ada Jerem yang lagi nonton masih mau bilang budak tadi beneran gak denger sumpah bener asik kalau gue beneran lucu loh masih sih eh yaudah kalau gitu kita ngomongin tipe deh kalau misalnya menurut lojen gitu kan pasangan kayaknya belum belum penting yaudah biar jadi penting emang tipenya pengen yang kayak gimana sih waduh tipenya ya tipenya sebenernya aku gak punya tipe yang spesifik banget gitu sih yang penting takut akan Tuhan tuh denger tuh denger takut akan Tuhan terus entah mengapa aku kayak suka banget sama cowok yang alisotable gitu kita gak akan pilih-pilih ya tahan dulu tipe yang berikutnya buat cowok-cowok yang merasa alisnya tebal ataupun buat cewek-cewek yang merasa alisnya tebal tapi kan gabungin berpasangan sama Jessica kita gak pandang bulu buat yang kali ini kita mau kasih ampau lagi dari Jessica J ya sisa dua sisa dua sisa dua tadi kan udah dipilih yang pertama yang mana dulu di tangan kanan aku atau di tangan kiri aku kanan di tangan kanan aku ya yang ini ya kita buka ya kita lihat yuk kita intip dulu yuk sabar kak sabar kak makasih ya kamu ngerti aku banyak coba kira-kira isinya berapa ya ini Jen ya mau ngasihnya berapa berapa ya yang pasti ratusan ribu sih ratusan ribu berapakah ini coba coba berapa 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 ini tebak ada yang bisa debak coba guys cepat isinya 50 ribu no 50 ribu 2 jadi 100 ribu ini apa lagi dari tempat yang yang lagi nonton di aplikasi jangan lupa untuk dilihat lagi itu kode kuponnya minmin jangan lupa untuk dipindong lanjut lagi Jen takut sama Tuhan alisnya tebel lanjut tipe berikutnya takut sama Tuhan alisnya tebel terus sisanya sih bisa menyesuaikan kayak gak terlalu ada tipenya gitu loh kalau misalnya udah suka suka tapi jarang suka suka sama orang oke bener bener tapi gini maksudnya kan bisa menyesuaikan tuh gini kalau misalnya kamu lagi live ya ditonton sesuaikan waktunya gitu kan bener dong ya kan masih nonton enggak sih dia sebenarnya nanti dong diajakin live bareng gak mau ya oh nanya doang nanya doang nanya doang nanya doang gak usah panik enggak panik enggak panik ya oke terus udah gitu Jen udah itu aja pokoknya cuma tiga tipenya itu aja gampang banget sih pengen jadi pasangan kamu dua tipenya dua kamu aja karena yang terakhir udah bisa nyesuaiin aja gitu kan ya oke sip kalau gitu wishlist kamu pengen tahun kerbau logam ini ada punya rencana pengen kemana enggak sih pengen pengen destinasi domestik kamu deh pengen kemana coba pengen ke Bali Bali terus karena aku belum pernah ke Bali seumur hidup kenapa ya aku kasih ke orang 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 ke Bali goang lagi banyak promo diskon hotel tuh di tralocknya itu lagi banyak banget ada salah sana namanya by now stay later ya enjoy ke Bali ya Bali berarti nomer satu berikutnya ada pengen kemana lagi ini Jogja kenapa lu yang jawab ya bentar bentar ini kita nanya malam juga pengen malam juga pengen eh pengen juga ke Malang ya oke kemana lagi mana ya Jogja Jogja ke Jogja ke Jogja baik kalau gitu kalau udah nyampe Jogja kalau udah nyampe Malang kalau udah nyampe Bali ya kan tiga tadi aktivitas atau wisata mana yang pengen lu datengin pertama kali pengen ini sih pengen ke Bali ya itulah yang terbang-terbang di awan apa namanya burung burung apa sih yang terpukanya slinchat bener gak sih gue tau namanya kayak gini kan yang dilambar ketes kan gak pernah maklum kita juga sama belum ada pena ya kan tapi soalnya nanti ajarnya promo hotel kalau bisa mau bawa di hotel terus 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 apalagi ya yang pokoknya yang gak ada di Jakarta lah pasti apa tapi ya yang gak ada di Jakarta di Jakarta gak ada di Jepang ada gak aduh 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 bukan kata gue ya kata yang nonton aduh untung nih cewek peramah banget kalau dari tadi digitu-gituin senyum mulu gak dilus kita lagi-lagi terus terus di Malang pengen ngapain kalau di Malang lebih ke pengen makan kali ya apa sih makanan Malang yang kira-kira makanan khas Malang yang pengen kamu kejar pertama kali ketika nyampe Malang Soto Malang Soto Malang ya gue juga coba soalnya temen aku ada yang kuliah di Malang terus katanya makanannya murah-murah banget oh iya betul ini kayak pengen ke Malang terus kayak pengen makan yang banyak gitu yang murah eh tapi tuh kayaknya tuh kamu tuh kayak gak takut makan banyak gitu ya beda banget sama kita-kita disini ya soalnya kita disini aja nafasnya jadi daging nafas loh bayang makan jadi di Malang pengen makan karena kulinernya murah-murah gitu kan kalau ke Jogja ke Jogja ke Jogja pengen jalan-jalan di jalannya sih kayak seru gitu gimana ya jalan di jalan kalau jalannya di sungai kalau itu kayak jalan-jalanan Jogja gitu sama keluarga jalan-jalannya sama siapa sih sama keluarga sama keluarga kirain sambil gandengan gitu kan seru gitu ya kan gandengan sama apa-apa masih di Jogja kan nanti capek masih gak pengen apa-apa gitu kan dulu aku pas ke Jogja pernah ini sih pernah coba ngebantik gitu kayak aku pengen coba lagi ngebantik ini coba ngebantik keren iya tapi karena aku masih kecil jadi kayak aku gak tau kan itu kan kayak tipis banget aku kayak coret-coret-coret-coret terus pas satunya ternyata udah berantakan gitu it's okay gak masalah kan kalau batik berantakan mungkin bisa jadi art kalau hubungan berantakan kayaknya bisa diperbaiki sekarang ngomong-ngomong masyarakat kan gaman sekarang semuanya seberat social media gitu eh coba kita boda aja Jin kalau misalnya kenalan sama cowok virtual yes or no yes yes pernah kok pernah kok yes jadi kenalan dulu baru kenalan kenalan doang kan kenalan doang iya kalau selanjutnya ada pacaran ya sore no kalau cocok kenapa enggak cuman belum pernah belum pernah oke selanjutnya biasanya alasan kamu putus sama pasangan kamu apa sih alasan putus jangan bilang jangan bilang diselingkuhin nanti ada yang baper followers karena udah gak cocok kali ya jadi kalau misalnya kemarin putus tuh karena emang udah gak cocok cocok gitu ya kalau sama yang sekarang lagi nonton bisa cocok audio nonton banyak kan ada berapa ribu ya itu emang maksudnya ya kan biasanya karena udah kita cuman pernah cocok gitu ya mudah-mudahan itu juga hal yang sama bisa terjadi ketika kamu lagi cari promo diskon hotel ya ketemu yang cocok gitu kan online cek-cek-in aplikasi krok-krokannya kenalan eh terus tiba-tiba ternyata jatuh cinta sama promo diskon hotelnya eh terus udah gitu langsung nyobain bisa pacaran ini cocok ya ini awal dari live ada yang nonton anyway ada lagi yang tanya Jessica banyak banget yang nanya tanya gampang kita jadi pusing juga ngurasinya udah banyak Jessica gue semua tuh yang nanya oke kalau gitu balik deh dari Jessica tanya traveloka tanya traveloka apa jangan serius-serius ya nanti gue gak bisa jawab tanya traveloka ya apa satu hotel yang paling direkomendasiin yang paling strategis ekonomis dan juga paling bagus lah pokoknya ekonomis di mana kamu maunya di mana di di Bali di Bali di Bali kat aku pengen di Bali jadi yang murah yang paling murah banyak di Nusa 2 ada di Nusa 2 ada di Ubud ada kalau di Bali sebenarnya ini adalah jawabannya itu kamu bisa buka aplikasi traveloka kamu buka kamu masukin dulu tuh tujuannya nomor 1 tulis dulu Bali ya nanti kamu boleh filtering berdasarkan yang paling murah tuh ya boleh nanti 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 boleh lihat juga berdasarkan hotel bintang berapa yang pengen kamu itu oke sambil disini sedang mengumpulkan jawabannya terus udah gitu lihat juga yang hijau-hijau karena itu artinya sudah clean partners kita clean accommodation terus sudah gitu kamu cocokin kamu misalkan tadi suka pengen fasilitasnya ada jacuzinya ya kamu filternya pilih tuh yang ada jacuzi ya kasih rekomendasinya ya salah satunya nih aduh kebek lagi ini salah satunya nih adalah kelapa resort aku titik dulu satunya 8,5 nih gue deketin lagi orang dipijit karena maksudnya bisa bisa ada sepaknya nih tuh lihat bentar gimana bisa di beginiin maksudnya nah iya bener ya tuh ya tuh ya bagus banget bagus banget untuk harga terus gitu ya kan eh anyway Jen lu tuh si tipe yang kalau misalnya mau cari staycation itu si cari-cari suka baca cari-cari dari review orang gak sih iya dong soalnya review itu kan penting banget ya kan pengalaman orang yang pernah ada di sana betul jadi lu si tipe yang baca reviewnya dulu gitu ya si tipe yang percaya sama review percaya cuman bacanya gak banyak-banyak banget kayak baca yang paling top gitu oke berarti ini kita juga info ini semuanya kalau misalnya habis staycation di hotel-hotel yang dibuat jangan lupa kasih reviewnya gitu bener gak sih supaya kalau misalnya iya kan supaya tipe-tipe kayak Jen ini kalau misalnya bila hotel ngeliat dari review itu terbantu gitu termudahkan gitu kan eh tapi ini kalau misalnya edisi staycation ya edisi staycation ya dari lo Jen yang terakhir saat ini kondisi saat ini yang paling lo dahulukan apa fasilitas hotel-nya oke tempatnya alias kotanya gitu kan ya atau sama siapanya terakhir kok pertanyaannya tenang aja sama siapanya sih sama siapanya jawaban kamu bener banget karena yang penting sama siapanya kalau udah ada sama siapanya mau fasilitas hotel-nya karena udah pasti fasilitas hotel-nya oke-oke kalau di Trap Loka di kota manapun juga selalu ada promo di Trap Loka yang penting itu sama siapanya kanya Jen thank you banget thank you banget mudah-mudahan semua cita-cita kamu di tahun Kerbau Logam ini punya tempat makan sendiri ya tercapai punya pasangan yang alisnya tebal pun tercapai ya kan amin ya amin ya semuanya terakhir yang pengen kamu sampaikan darlings semoga semuanya sehat-sehat selalu dan subscribe selalu amin amin masa sih yang lagi nonton gak ademen sama cewek adem begini so thank you ya jangan lupa untuk terus kasih kita inspirasi dengan konten-konten kamu dan jangan bosan-bosan buat kita invite lagi ketika travel local live ya makasih kak thank you jangan lupa di nonton thank you good night aku left dulu ya thank you banget terus saya salam sama semua keluarga di rumah stay safe stay healthy stay healthy juga semuanya yang nonton juga bye bye adem ya bal bye adem ya bal kalau misalnya ketemu sama dia tuh ya sampai lupa loh kita tadi udah umumin giveaway-nya belum ya yang tadi udah ikutan giveaway tanya Jessica ini kita kasih tau karena hadiahnya kita punya giveaway charge nilai 500 ribu rupiah untuk dua orang pemenang siap-siap namanya adalah bentar ilang contekan aku heboh sih nge-checkin Jessica mulu sih gue jadi ini aja ilang aja sebentar tadi udah ada ya coba boleh bantu aku tadi adalah yang nanyain ini nih gue ingat pertanyaannya itu jacuzzi or pool Lavenia sama nanya tuh kan bener Javelin selamat untuk Adrian Bibisono buat giveaway-nya giveaway-nya tanya Jessica ya dan selamat buat at Javelin Cole buat giveaway tanya Jessica ada giveaway-nya 500 ribu rupiah buat kalian berdua oke selamat menikmati dan jangan lupa untuk nonton terus lagi Traveloka Live-nya sementara itu kita juga mengumumin ini ya giveaway-nya ih sampe heboh deh anyway congratulations ya yang tadi udah ikutan Lifetime Mission kita ini pokoknya kalau misalnya kita bikin lagi Lifetime Mission jangan lupa untuk diajakin temannya lagi karena Lifetime Mission masih bisa ya masih bisa besok juga ada besok masih ada lagi ya besok tuh masih akan ada lagi nih Lifetime Mission kita ingatin lagi kalau yang hari ini mungkin kelewat gitu kan karena kita gak berasa udah mau jam 9 gini nih kita ingatin lagi caranya gampang pokoknya di bawah ini di bawah nih ya di bawah ini ada icon share paling kiri bawah pojok bawah ada nah itu tuh di klik udah gitu di share link dari live streaming ini biar yang nontonnya makin banyak tapi tuh paling emang gini share aja linknya ke temen-temennya 8 orang aja 8 orang doang terus bilang sama mereka nontonnya cuma 2 menit doang ya pastiin nonton 2 menit doang abis itu tuh nanti itu tuh ketika 1 orang udah nonton 2 menit 2 orang ketika 8 orang sudah nonton selama 2 menit ya kita kasih tau di atas si icon share itu akan ada akan ada icon tiket yang bisa langsung di klik dan hadiahnya adalah kode kupon senilai 150 ribu rupiah tanpa diundi selama persediaan masih ada jadi let's go jadi let's go share 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 nonton nobar 2 menit aja aku lupa share 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 2 menit nobar kesempatan dapat kode kupon semakin besar terima kasih selamat menikmati suami aku berburu hotel untuk staycation barengan sama anakku juga yang bentar lagi mau ulang tahun yang pertama sekalian ngerayin anniversary penikahan tahun yang kedua bismillah good luck for me dijawab langsung bahasanya dijabak doanya selamat untuk account instagram at ernita ginn selamat selamat hunting discount hotel promo discount hotel pake smartphone yang barunya rengan sama pasangannya happy anniversary juga ya kan happy second anniversary ernita terus selamat ulang tahun juga buat si buah hatinya ayo udah selesai dekit apa lagi ya udah kayaknya udah udah disuruh closing gue juga gak berasa orang masih pengen ngomong aduh besok kita masih akan ada lagi ya masih ada lagi besok ada siapa hostnya ada ratu kupon ratu kupon besok ada ratu kupon jadi kita ingetin jangan lupa besok untuk nonton lagi Traveler Care Live special edition Chinese New Year nya karena besok kita masih akan bagian kok ada kupon kita bagian gimana lagi secret sale masih ada besok kita nantikan saja kita tunggu makanya jangan lupa untuk tonton terus di aplikasi Traveloka nya buat Traveloka Live nya kalau gitu di Lagnesianya pamit dari Traveloka Live edisi Chinese New Year nya Kyonghi Kyonghi semoga tahun Kerbau Logam ini kita semua diberikan kesehatan diberikan keberuntungan yang lebih 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 lagi dari tahun yang sebelumnya untuk cita-cita yang belum tercapai mudah-mudahan sekali lagi di tahun ini kita semuanya lebih sejahtera Gongsi Paco Kyonghi Kyonghi kalau gitu bye-bye semuanya 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 Terima kasih.